Intro Seorang nelayan Jumaja Kabupaten Kepulauan Anambas dilaporkan hilang usai kapal yang ditumpangi di tabrak tanker minggu siang kemarin. Hingga kini, tim SAR gabungan masih berupaya melakukan pencarian. Insiden tertabraknya kapal terjadi di perairan Jumaja Kabupaten Kepulauan Anambas. Akibat insiden itu, dua orang nelayan terjatuh ke laut dan satu orang dinyatakan hilang. Korban hilang diketahui bernama Gusti Alis berusia 61 tahun, sedangkan korban selamat bernama Mukhtar. Kepala Kantor SAR Natuna, Maxianus B. Kabel mengatakan, lokasi insiden tabrakan kapal merupakan jalur lalu lintas kapal besar. Jadi kami mendapat informasi awal itu bahwa kapal pompongnya ditabrak oleh kapal tanker dan setelah ditabrak orangnya terhempas ke laut. Namun kapalnya atau pompongnya kondisi masih terhampung selamat. Sehingga Pak Mukhtar itu berusaha untuk bisa naik ke pompongnya. Namun yang satu temannya itu tidak sempat untuk menyelamankan diri dan sampai saat ini kami masih dalam proses pencarian. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban dengan memperluas area pencarian.